Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube Solusi TV. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman, yaitu tutorial cara menggunakan fitur penyimpanan di line. Seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian selalu dapat update-an terbaru dari channel youtube Solusi TV. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial cara membuat invite link group di line messenger. Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas. Nah oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ada fitur penyimpanan ya teman-teman yang namanya itu Keep. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin nggak mau penyimpanan di HP-nya penuh, nah kita bisa coba gunakan line ini teman-teman. Untuk caranya langsung saja kita buka aplikasi line. Setelah masuk di line, kita klik menu beranda. Nah, di atas itu ada beberapa ikon ya, ada ikon lonceng, ikon orang, pengaturan. Nah, untuk fitur penyimpanan itu ada di ikon markah itu ya teman-teman. Nah, ini namanya fitur Keep. Jadi di fitur Keep ini, disini kita bisa menyimpan berbagai macam file, seperti foto, video, file dokumen, dan sebagainya. Nah, untuk menggunakan fitur penyimpanan ini, disini kita bisa lakukan dengan dua cara. Untuk cara yang pertama itu bisa langsung dari room chat, atau yang kedua bisa langsung dari fitur Keep-nya. Nah, disini saya mulai dari cara pertama, dari room chat ya teman-teman. Kita buka room chat-nya. Nah, setelah itu kita bisa pilih foto, file, ataupun video yang mau kita simpan di penyimpanan line ini. Nah, disini saya contohkan saya menyimpan foto ini. Untuk caranya itu, kita tahan lama di fotonya teman-teman. Nah, kemudian nanti akan muncul fitur namanya Keep. Nah, itu langsung aja di klik. Kemudian tinggal kita pilih foto, file, ataupun video yang mau kita tambahkan ke penyimpanan. Nah, ini saya pilih semua. Kemudian kita klik Keep. Nah, ini izinkan dulu. Nah, oke ini sudah tersimpan di Keep-nya teman-teman. Sekarang coba kita lihat ya di Keep. Kita masuk di menu beranda, kita klik Keep yang ada di atas. Nah, maka fotonya akan tersimpan di sini. Nah, bisa terlihat di sini ya teman-teman. Di sini ada post-nya sendiri, ada foto, video, tautan, dan sebagainya. Nah, kalau cara yang pertama tadi, langsung dari room chat kita tambahkan ke Keep. Untuk cara yang kedua ini, kita tambahkan langsung dari Keep-nya. Nah, caranya, kita klik aja icon plus yang ada di bawah. Yang warna hijau di pojok kanan bawah ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih, mau dari koleksi, file, mau langsung foto, atau video, atau text. Nah, di sini kita pilih aja yang file, karena kita mau ambil dari galeri penyimpanan HP kita. Nah, ini kita pilih galeri, dan kita cari foto, ataupun video, yang mau kita unggah. Di sini saya akan contohkan video, teman-teman. Nah, setelah kita pilih video, ataupun fotonya, ini tinggal kita tunggu saja sampai proses upload filenya selesai. Karena ini dalam bentuk video, otomatis untuk ukuran filenya jauh lebih besar ya daripada foto. Jadi, ini memakan waktu yang agak lama. Nah, ini kebetulan sudah di-upload. Nah, oke. Kalau kita klik, dia langsung kebuka untuk videonya tadi. Gitu. Nah, kalau file gimana? Kalau file caranya sama, kita klik aja icon plus. Nah, lalu kita cari file dokumen yang mau kita upload di line. Oke, kita cari dulu ya. Nah, oke. Tinggal kita tunggu saja sampai proses uploadnya selesai. Oke, ini sudah berhasil ter-upload untuk file dokumennya tadi. Nah, jadi fitur kip ini tentunya sangat bermanfaat sekali ya untuk kita yang mungkin penyimpanan HP-nya udah mulai penuh. Teman-teman bisa langsung coba saja cara yang sudah saya bagikan kali ini. Oke, cukup sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba. Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain. Yaitu tutorial cara main OmeTV server luar negeri. Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi.